Sekarang kita rupiah cepat, Pak Eli dulu dalam waktu berapa? 60 detik? Yang cepat. Kalau tidak berhasil dalam waktu 60 detik, ya... Enak aja udah cantik-cantik gue. Oke, siap 60 detik dari sekarang. Pak Eli, sebutkan tiga daya tarif seorang Eli segigi. Segigi, terus senyuman, terus body. Tiga hal yang akan kamu lakukan jika akhir izin poligami. Nggak setuju, terus bisa setuju juga. Terus juga, dan aku cium dia. Oke, itu yang kamu lakukan ya. Cium tuh artinya dia rata. Cium, iya, tapi kalau kamu mau kawin lagi, lihatin. Tiga artis yang... Jadi susuknya di sini. Oke, jadi tiga artis yang pernah kamu tolak untuk settingan. Tiga artis yang pernah kamu tolak waktu ngajak kamu settingan, ada nggak? Tiga artis. Nggak ada artis. Nggak ada artis? Ada sih, Kris. Kris belum lihat temennya waktu itu. Oh banyak kalau bukan artis ya. Banyak. Orang selebran banyak, tapi aku tolak karena tidak setuju dengan harganya. Oh, bukan nggak setuju tapi nggak setuju dengan harganya. Emang harganya berapa, Pak? Harganya dulu 50 juta ya, Pak. Tapi kalau banyak ikut campur orang-orang, aku nggak setuju. Karena 50 juta itu harganya udah cukup murah banget buat aku. Tiga hal enak temenan sama Eva Bellisi, Pak. Orang sebaik, terus gue transfer duit. Gue transfer duit. Orang ngeramah, pokoknya humble banget. Udah, Rohima sekarang. Rohima sama aku. Jangan cepet-cepet. Ya, yaudah. Oke, oke pelan-pelan aku bacanya. Kamu yang jawabnya cepet ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Tiga alasan orang belum bisa move on. Hati ya. Terus. Nyebur nih, nyebur nih. Nyebur nih, nyebur nih. Hati, terus. Karena mungkin masih ingat masak. Terus, satu lagi. Apa lagi ya, Beb? Anak dong. Anak. Tiga hal romantis yang pernah kamu dapetin apain aja? Masakan, nger. Terus jalan. Terus. Ya, liburan. Liburan, oke. Tiga alasan orang semburu. Tidak, jujur. Terus. Banyak-banyak bicara. Terus. Apa lagi ya? Kurang lewis. Enggak. Cemburu-cemburu. Kurang perhatian. Kurang perhatian. Oke. Tiga hal enaknya pacaran sama yang lebih muda. Terus. Terus. Bukan saya yang dikemong ya, tapi dia yang ngomong tadi. Oke, satu lagi, satu lagi. Perhatian. Tiga kelebihan kamu dari Fenty. Saya. Udah naik-naik. Luang, di Bandung, di Jakarta. Ya, Bandung, di Jakarta. Banyak. Banyak lebihnya. Yang bisa menilai dia. Ya, segini. Lebih bohai. Lebih diam. Terus lebih apa lagi, po? Lebih menarik. Iya, ya kan Romy? Iya, kalau gak menarik. Romy. 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 Oke, sekarang Eva Bellissima. Sama, 60 detik ya. Kita mulai dari sekarang. Tiga kesalahan besar yang tidak akan kamu maafkan kalau dilakukan oleh suami. Selingkuh. Terus? Selingkuh, berbohong, dan tidak transparan mengenai keuangan. Oke. Tiga penghasilan terbesar kamu berasal dari mana aja? Dari bisnis kelapa sawit, batu barap, boksit, dan bisnis-bisnis yang lain. Oke. Tiga hal yang gak enak buat pernikahan mewah? Gak enak ya, Pak? Mengurus isi deposito. Terus? Terus capek ngurusin tamu ribet? Terus? Dan kemarin ribet, 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 ribet. Satu lagi, satu lagi. Satu lagi. Dan kemarin. Karena bawa semua tamu dari luar kota, luar negeri, dan luar kulau, itu harus butuh PCR. Tiga cara dekat dengan pria bule? Harus smart. Terus? Harus smart, harus independen. Terus? Terus? Terus harus good. Good, good, apa ya? Good, happy, good. Good, happy, good. Tiga keuntungan, teman-teman, Pak Rohimah. Rohimah humble, dapat pelajaran, dan kita sama-sama satu mantan. Jadi punya kesamaan cerita dan suhu. Saya tanya-tanya a